Pendekar Latah Jelit 42. Diam Kong Sun Ki mencucurkan keringat dingin, namun dia yakin pihaknya masih mampu mengatasi situasi meski hati kurang tentram namun lahirnya dia tetap berlaku tenang, diam dia pun sudah bertekad bila perlu biarlah gugur bersama musuh. Dalam pada itu Bu Sutun sudah mulai bersuara. Terlebih dulu dia menyapu pandang ke muka Cu Tan Ho. Hang Hau Ye Lyong dan akhirnya sorot matanya menatap Kong Sun Ki katanya pelan siapa mati musuh yang terpendam di dayampang kita aku sendiri belum jelas, tapi kita bisa berpikir dengan alar kita, rapat besar ini diadakan di tempat jauh yang terahasia, Kenapa Wanyan Tiang Chi dan pihak negeri Kim bisa mengetahui jikalau tiada mati yang membocorkan kabar ini mungkinkah mereka meluruk kemari secara kebetulan? Jelas ini membuktikan bahwa di dalam pang kita memang ada mata. Sebetulnya kecurigaan Bu Sutun tertuju kepada Hang dan Cu dua orang, namun karena belum mendapatkan bukti, belum saatnya dia membongkar kedok mereka, Namun secara tidak langsung dia sudah memaparkan bahwa tokoh penting dalam tubuh Kaipang sendirilah yang membocorkan rahasia ini. Benar, masuk akal. Memangnya, kita membuka rapat di sini, kira bagaimana anjing Kim bisa tahu. Gusur keluar mata malah ada yang langsung minta Bu Sutun. Sutun Suheng, katamu belum jelas, tentunya kau sudah dapat merekanya. Lalu siapa yang kau curiga semua orang berebut buka suara, suasana menjadi kacau balau pula. Belum sempat Bu Sutun buka suara, Kong Sun Ki tiba menyeletuk, tidak sulit untuk mengusut persoalan ini. Jing Ye Au Sumo Ai, ingin aku tanya kepadamu. Sasaran Kong Sun Ki tiba beralih kepada Hang Le Moli, katanya, Jing Ye Au Sumo Ai, kira bagaimana pula kau bisa tahu akan rapat Kaipang hari ini di sini? Hang Le Moli mengatakan amarahnya, sahutnya, Bu Sutun yang memberitahu kepadaku, demi mencuci bersih nama baik dan penasarannya aku datang membantunya sedang tangguian ciampu dan orang gagah lainnya akulah yang menyebar undangan mengundang mereka. Kenapa? Tidak apa, sahut Kong Sun Ki tawar dan sinis, aku hanya ingin tahu bagaimana kabar ini bisa bocor. Bu Sutun seru Hong HWL Yong waktu itu kau tak berada dalam pang kita lalu dari mana kau memperoleh kabar ini? Seorang murid Kaipang kantong enam segera tampil ke depan serunya, akulah yang memberitahu kepada Bu Su Heng di tengah jalan. Waktu itu aku belum tahu dia sudah diusir dari pang, untung sekarang dia sudah direhabilitir. Yang Cu boleh menyalahkan aku dan menjatuhkan hukuman. Norang gagah akulah yang mengundang mereka adalah orang kita sendiri, jelas takkan membocorkan berita ini kepada musuh. Sudah tentu, sudah tentu, ujar Kong Sun Ki, mana aku berani mencurigai para Hong Hwong? Tapi menurut apa yang ku tahu, masih ada seorang yang bukan termasuk orang kita sendiri. Dia adalah pangeran negeri Kim yang berada di atas gunung ini. Orang ini bernama Tem Ih Tiong, julukannya Bu Fie Im Tian Kiyo. Kabarnya Jing Ye Ausumu Ai punya hubungan intim sama dia, benar tidak? Tutup mulutmu, tiba Kong Sun In menghardik sambil menuding putranya. Tem L.H.Tiong adalah tamu undanganku, tinggal di rumahku pula, tiada sangkut lautnya dengan sumo aimu, ada pertanyaan boleh kau tanya kepadaku. Lega hati Hang I.I.M.O.I. bahwa gurunya tampil bicara, jauh lebih meyakinkan daripada dia sendiri yang putar bacot. Nol rangkai pang banyak yang tidak tahu seluk-beluk Bu Lim Tian Kiyo, namun mereka percaya Kong Sun In pasti tidak akan berintrik dengan musuh. Maka suakannya tadi sekaligus memberikan kesaksian dan tanggung jawab bagi Bu Lim Tian Kiyo. Merah padam dan menghijau lagi muka Kong Sun Ki sikapnya runyam, katanya tersekat, Ayah jangan marah, anak tidak, tidak tahu. Apa benar kau tidak tahu? Baik biar ku beritahu, Bu Lim Tian Kiyo adalah pahlawan negeri Kim yang menentang kelaliman Wan Yan Liang, maka walaupun dia pangeran negeri Kim namun dia terhitung orang di pihak kita. Sung Kim Kong ikut bersuara, dalam peperangan J.C.O.K.I. tidak sedikit andil Bu Lim Tian Kiyo bagi keuntungan kita, hal ini kita semua menjadi saksinya. Hang Hwe Liong lantas maju sama tengah, katanya, Kong Sun Sute tidak tahu seluk-beluk orang ini, bahwa Kong Sun Ciampurla mempertanggung jawabkan orang ini tak perlu soal ini diperpanjang lagi, selanjutnya Hang Limo. Ii berbicara, sekarang dan di tempat ini, memangnya sudah ada seorang antek negeri Kim, dia harus dicari dan diketemukan. Siapa, siapa di mana, lekas tunjukkan dan gusur dia keluar, kembali hadirin berkauk dengan tidak sabar. Orangnya adalah yang membokongku tadi. Tentu dia sudah menyamar dengan dandanan seperti kalian dan senunyi di antara orang banyak, tapi dia adalah seseorang bungkuk, tidak sulit untuk dibedakan. Coba kalian periksa sekitarnya adalah orang bungkuk di samping kalian? Dari serangan Hian Im, niat Hang Limo sudah menduga bahwa yang membokongnya tadi pasti Sinto Tai Bi adanya. Serempak semua murid Kaipang yang hadir celingukan kesekjetar dirinya, namun tiada orang yang menemukan orang bungkuk seperti yang dikatakan Hang Limo. Oli, maklumlah murid Kaipang tersebar di seluruh pelosok dunia, yang hadir dalam rapat ini berdatangan dan berbagai penjuru dunia, banyak di antara mereka satu sama Kien tidak kenal dan kumpul berdampingan setelah saling pandang dan tahu orang di sekitarnya bukan orang bungkuk, legalah hatinya, namun didayam suasana keributan seperti itu tiada kesempatan dan peluang kedua pihak saling tanya asal-usul pihak lain, sedang yang memang sudah kenal saling pandang dan merasa gelis rempak di sana-sini kedengaran gelak tawa rama, dan geli. Chutan Ho menarik muka keributan yang memalukan. Dari mana ada orang bungkuk segala? Hektometer, miwaka dan mengada belaka, mana boleh dipercaya? Hang Hwe Liong lantas bersuara pula, Kenyataan tidak berhasil dibuktikan adanya mati musuh, marilah kita teruskan menyelesaikan urusan intern pang kita, bahwa pasukan pendam musuh berada di Toa Cusia terang. Bertujuan menghadapi kai pang kita Orang kai pang pun pantang mengandalkan tenaga luar, hayolah para saudara mari kita serbu ke Toa Cusia, gempur mundur pasukan musuh. Hang Le Moli tahu maksud Hang Hwe Liong hendak mengalihkan perhatian umum, supaya Sinto Taibi berkesempatan melarikan diri di dayam keributan ini. Maka segera dia berseru lantang, jangan lepaskan mati musuh, biar aku yang tanggung jawab menemukan mati musuh. Hektometer, kau ini orang apa dan meracutan humurit pin, kita mana boleh kau tanyai satu persatu? Di dayam luklim kau boleh malang melintang bersi maharaja, di dalam kaipang tidak perlu kau bertingkah. Sebagai tiang lo secara terangan cutan ho bersikap kasar terhadap Hang Le Moli, urusan bakal menjadi kaku dan bentrokan bakal berlangsung. Ada sebagain murid kaipang yang sudah mulai bergerak. Tapi murid yang tahu gelaga tetap waspada dan tidak mau bentrok dengan luklim, tujuan mereka adalah mengusur mati musuh di antara mereka sendiri, supaya kelak tidak membawa buntut panjang, maka murid ini tetap bersiaga di tempat masing. Di saat keributan menjadi dan bakal timbul buruhara, tiba terdengar sebuah suara nyaring berkata, harap para kawan dari kaipang jangan pergi dulu, bayangan orangnya belum lagi kelihatan suaranya sudah kumandang dari kejauhan, murid kaipang seluruhnya ahli silat, begitu dengar suara tak kelihatan orangnya, mereka lantas tahu pembicara pasti seorang tokoh lewekang yang kosan, ilmu mengirim suara gelombang panjang yang diunjukkan ini jauh lebih kuat dan lantang dari ucapan Kongsun Ki tadi. Di saat hadirin heran dan sedang bertanya, cepat sekali mereka mendengar suara ting, ting dan ketukan sesuatu di atas bumi, cepat sekali suara tutukan ting-ting itu, kejap lain dan bawah gunung tampak bayangan dua orang, mereka adalah dua iaki tua dan muda, yang tua timpang berlari menggunakan tongkat pemuda yang mengikuti di belakangnya memegang sebatang seruling. Beberapa murid kaipang yang kenal segera berseru kaget, eh, bukankah pemuda itu adalah buli imtian kiau? Belum lenyap suara no larang itu, tiba murid kaipang yang lebih tinggi dari kantong tujuh bersama Hang Hwe Liong dan Chutan Noh serempak berdiri dengan hormat. Mereka unjuk rasa senang dan kaget sapanya. Apakah Liu Enghiong yang datang maklumlah Liu Guancong adalah Enghiong yang sudah menggetarkan dunia sejak 30 tahun yang lalu, orang kaipang yang berusia rada lanjut banyak yang mengenalnya. Sejak menginjak umur pertengahan abad Liu Guancong lantas mensucikan diri kecuali, kakinya yang timpang raut uyajahnya tidak banyak perubahan. Berkata Liu Guancong pelan sambil mendatang. Benar, syukurlah para saudara kaipang yang lama masih mengenalku, beruntung orang si Liu lolos dari cengkraman cakar alap pihakim hidup terasing 20 tahun lagi. Hari ini sengaja aku berkunjung untuk menemui pang cu kalian. Bahwa Liu Guancong datang bersama bulim tian kiau, maka dapatlah diperkirakan betapa besar getaran hati Hang dan cu berdua. Cu Tan Ho sedapat mungkin tenangkan diri, katanya, tidak berani-tidak berani, pang cu baru kita belum lagi diangkat secara resmi. Baiklah, kalau begitu aku memberi selamat dulu kepada Hang Hiang Cu juga sama. Tidak tentram hati Hang Hwe Liong, katanya, lo siok, paman, tak berani aku menerima ucapan selamat kau orang tua, segera dia memapak maju. Liu Guancong gelap, katanya sebutan paman aku pun tak berani terima, bahwa kau masih ingat akan hubungan baikku dengan gugumu, tidak sialah perjalananku kali ini, didaya momongannya punya arti mendalam, Hang Hwe Liong mencelos hatinya. Katanya tergagap, entah kedatangan Liu Chiaupo ada petunjuk apa kepada sutit? Liu Guancong pegang tangan Hang Hwe Liong terus digoyang, inilah tata kerabulim setiap kali berhadapan dengan seseorang yang dianggapnya sejajar, orang lain kira untuk menyatakan rasa sungkannya. Maka Liu Guancong anggap Hang Hwe Liong sebagai orang seangkatan, sekali tak pernah terpikir oleh Chutan Ho yang banyak akal licik dan suka curiga ini, bahwa didayam gerakan tangan saling genggam ini Liu Guancong bakal membokong Hang Hwe Liong. Tapi begitu kedua orang saling genggam, segulung arus panas seketika merembes masuk ke badan Hang Hwe Liong lewat telapak tangannya, seketika semangatnya terbangun sekilas ga melengak, cepat sekali dia lantas mengerti, ternyata Liu Guancong bukan mengenai dia, malah sebaliknya mengobati luka dalamnya. Petunjuk aku tidak berani memberikan, tapi gurumu meninggal Lu Siu tak sempat melayat, ada beberapa patah kata ingin disampaikan kepada Hang Hwe Liong Chu. Chutan Ho ragu-ragu dan serbawas, segera dia pasang kupingnya mendengarkan dengan seksama tapi hanya dilihatnya bibir Liu Guancong komat kamit, sepatah kata pun tak didengar olehnya. Kenapa sengaja tidak boleh didengar olehku? Demikian dia bertanya dalam hati, seketika tersimpul olehnya untuk melarikan diri tetapi waktu dia melirik di kiri kanannya ternyata dijaga ketat oleh Bu Sutun dan Bu. Lim Tian Kiao, belakangan ini Bu Lim Tian Kiao sudah menggetarkan Kang O tentu kepandainya lebih lihai lagi. Saking kejutnya, Chutan Ho tak berani sembarangan bergerak. Hadirin juga terheran, entah apa yang diutarakan oleh Liu Guancong yang terang kejap lain air muka Kang Hwe Liyong berubah hebat akhirnya seperti ambil putusan dan bertekad, lagi dia lompat ke atas panggung lagi. Semua hadirin keheranan, maka suasana menjadi hening terdengar Kang Hwe Liyong berkata pelan-pelan, ada dua hal penting perlu aku beritahu kepada hadirin. Pertama, batok kepala Wanyan Liang yang asli sebetulnya memang Bu Sutun yang menyerahkan, setelah lo pangcumangkat, akulah yang diserahi tugas untuk menyimpannya, akulah yang menukari yang asli dengan yang palsu, yang asli ku berikan kepada Kong Sun Ki jadi Bu Sutun tidak pernah menodai nama baik Kaipang dan berhianat terhadap kita, akulah yang durhaka terhadap guru dan leluar kita, aku patut dihukum setimpal. Tapi aku dipaksa dan diancam oleh Cuti Yang Lo, dia pula yang menjadi biang keladinya. Memangnya hal ini sudah dalam merabaan Hong Lei Moli dan Sio Go Kan Kun, namun murid Kaipang mimpi pun mereka tak pernah menyangka. Pucat seperti kapur muka Cutan Ho, namun dia berusaha menenangkan hati, sentaknya memaki, Hong Hwe Liyong kau, kau bohong, namun suaranya sudah gemetar. Bu Sutun di sampingnya, jengeknya dingin, Hong Su Heng belum bicara habis, Cuti Yang Lo berdirilah yang tenang saja. Hong Hwe Liyong melotot sekali kepada Cutan Ho, katanya, Cu Su Siok, urusan sudah terlanjur sedemikian jauh, tidak bisa tidak aku harus membeber kenyataan ini, kalau tidak dosaku akan lebih besar dan tak terampunkan, di alam bakapun aku tiada muka bertemu dengan Un Su. Hal kedua, di dalam rapat besar ini memang hadir seorang mati musuh, dia dibawa kemari oleh Kong Sun Ki. Tadi yang membokong Liu Li Hiap adalah dia, setengah bulan yang lalu, dengan Hian Imai Cip membokong dan melukai aku pun dia. Aku tidak tahu dia orang Hon atau orang Kim, namun dia pula lah yang menganjurkan Kong Sun Ki merebut jabatan Pang Cu kita, bersama Cuti Yang Lo orang ini paksa aku bersekongkol dengan mereka. Orang macam apa dan siapa dia sebenarnya? Bagaimana asal-usulnya? Mereka hendak menguasai Kek Pang apapulah maksud tujuannya? Beberapa persoalan ini, aku tidak bisa memberi jawaban, terpaksa minta Cuti Yang Lo saja yang menjawabnya. Hadirin menjadi sadar dan murka, serempak terdengarlah Caci Maki, Cutan Ho katakan, hayo mengaku terus terang, saking gusarnya para kajem itu tak hiraukan sopan, santun lagi, langsung memanggil namanya serta merubung maju. Tak nyana dalam waktu yang bersamaan, Bu Sutun dan Bulim Tian Kiao yang menjaga di kedua samping Cutan Ho mendadak diserang orang secara menggelap. Bu Sutun diserang oleh Kong Sun Ki, namun Bu Sutun sudah waspada dan berlaku cerdik. Begitu bawah Miss merangsang hidung, segera dia berkelit belum sempat badannya bergerak, tangannya sudah menepuk balik ke belakang. Luwakang Bu Sutun setanding dengan Kong Sun Ki, namun karena Luwakang berbisa yang diakinkan Kong Sun Ki dalam sebulan ini telah maju setingkat. Meski Bu Sutun masih mampu memunahkan pukulan Ho Ahiatu, namun dia tak mampu melindungi dan menyelamatkan Cutan Ho, usia Cutan Ho sudah tua kondisi badannya pun sudah lemah, begitu mengisap bau beracun kontan dia terhuyung hampir jatuh. Beberapa murid Kaipang yang terdekat pun tergetar roboh oleh pukulan ganas Kong Sun Ki ini. Orang yang membokong Bulim Tian Kiao tidak muncul, luwakangnya jauh lebih tinggi dari Kong Sun Ki terasa oleh Bulim Tian Kiao sejelur hawa dingin laksana anak panah menerus dirinya, tak urung Bulim Tian Kiao yang berkepandaian tinggi pun merasa dingin bergidik, terpaksa dia harus berkelit ke samping. Kong Sun Ki ternyata bekerja sama dalam waktu yang tepat, baru saja Cutan Ho terkena racun, disusul kena serangan dingin orang itu, seketika dia menjerit ngeri dan terjungkal roboh semaput. Bulim Tian Kiao berteriak, pembunuhnya adalah Sinto Taibi. Hang Lei Moli ikut membentak, metudur jana lari kemana, sembari lolos pedang dia menubruk maju, Xiao Gou Kang Kun mengawasi Kong Sun Ki namun dia merasa tidak perlu membekuknya serta merta kakinya bergerak mengikuti langkah Hang Lei Moli mengejar Taibi. Baru saja Kong Sun Ki hendak lari, tiba didengarnya hardikan keras, binatang, bikin aku mati saking jengkel, suaranya diliputi marah, duka dan penasaran, yang mengejar bukan lem adalah ayahnya sendiri Kong Sun Nien. Hadirin tahu bahwa Kong Sun Ki berjiwa luhur dan mengutamakan kebenaran sekalitakan melindungi anaknya yang bersalah, maka semua orang serahkan Kong Sun Nien untuk menghukum putranya sendiri sehingga Kong Sun Ki berkesempatan main bokong, melihat ayahnya mengejar datang, serasa terbang arwah Kong Sun Ki, tahu Kong Sun Nien sudah mengejar tiba di bakangnya, jenggot panjang yang ubanan bergetar saking gusar, bentaknya. Binatang tidak lekas berlutut minta ampun? Memangnya kau ingin aku turun tangan? Karena bentakan ini secara pecahnya li Kong Sun Ki tahu jiwanya bakal teranggut secara reflek tangannya menangkis ke belakang sembelari berteriak. Ayah, pandanglah muka ibu, ampunilah jiwaku. Sejak Kong Sun Ki masih kecil istri Kong Sun Nien meninggal semasa hidupnya seng istri pandang putra satunya ini seperti mestika sebelum ajal dia pun berpesan untuk merawat dan mengasuhnya baik, dan karena pesan istrinya inilah Kong Sun Nien terlalu sayang dan mengumbar adatnya sehingga putra tunggalnya ini belakangan menyeloweng. Di saat jiwanya terancam lemaut, Kong Sun Ki menyebut ibunya sebagai dewa penolong, insaf pukulan ayahnya teramat dasyat secara refleks saja dia gerakan tangannya menangkis, jadi tiada maksudnya hendak melukai ayahnya. Kong Sun Nien sebaliknya amat sedih, apalagi mendengar seruan putranya, lebih tak tahan lagi kontan dia menyemburkan sekumur darah. Begitu kedua telapak ayah beranak saling beradu belang lengan Kong Sun Ki keselow, namun Kong Sun Nien pun terjengkang roboh, bukan roboh lantaran getaran pukulan putranya, namun roboh karena kelemahan perasaan hati sendiri sungguh kasihan saking sedih boleh dikata hatinya sudah remuk rendam. Karena hati remuk rendam dan sedihnya tak terperikan sehingga tiada semangatnya untuk mengerahkan tenaga murni untuk menolak racun. Maka pukulan beracun Kong Sun Ki toh tetap melukai ayahnya juga. Kong Sun Ki mencelat bangun dengan sebelah tangannya saja dia menerjang ke tengah gerombolan orang banyak terus main pukul dengan hantaman berbisa begitu hebat dan ganas pukulan telapak tangannya banyak murid kaipang yang dipukul roboh dan dia bikin bocar kacir. Di saat Kong Sun Nien mengejar putranya, di sana Hang Le Moli dan Xiao Go Kankum pun berhasil menyandak Taibi. Anehnya Taibi yang dikejar ini seperti berubah orang lain, punggungnya tidak bungkuk lagi, cuma kelihatannya lebih gemuk dari biasanya, raut mukanya pun sudah berubah tidak seperti tempoh hari. Terdengar Hong Hwe Liong berteriak dari kejauhan, metu yang kukatakan adalah orang itu, jangan lepaskan dia. Hang Le Moli membatin, peduli dia Taibi apa bukan, ringkus dulu lebih penting, Gin Kang Hong Le Moli memang amat tinggi, belum lenyap seruan Hang Hwe Liong, dia sudah mengejar tiba di belakang orang itu. Seret kontan pedangnya menusuk. Cepat sekali Xiao Go Kankum pun sudah mengudak tiba, cuma dia berputar dari arah samping berbareng kipasnya diakebaskan sehingga menimbulkan segulung angin kencang memunahkan tenaga tutukan Hian Im Chi lawan. Agaknya orang itu Tau Xiao Go Kankun seorang lawan tangguh, terpaksa dia harus tumplek seluruh perhatiannya melayaninya, sementara serangan Hang Le Moli bagai kilat, meski Tau Hang Le Moli menusuk dari belakang tak sempat lagi dia bertelit-letak terdengar suaranya ring, sungguh aneh, tusukan Hang Le Moli ternyata bukan mengenai kulit daging orang. Begitu Hang Le Moli melengak, dari robekan baju orang itu jatuh selembar papan dan beberapa batang kayu. Kiranya Taibi sengaja mengikat beberapa lembar papan di punggungnya bagian yang kosong dipadati dengan kapuk, muka badannya kelihatan rada gemuk, sekaligus menghilangkan jejak bungkutnya, baru sekarang Hang Le Moli mengerti. Karena kedoknya terbongkar Taibi jadi kalap dan menyerang adu jiwa, dengan gencar dia serang Hang Le Moli. Dengan gabungan Hang Le Moli dan Xiao Goh Kankun sebetulnya bisa mengalahkan orang, namun Hian Imci iat orang cukup lihai, dalam 350 jurus terang tak mudah mengalahkannya. Baru beberapa jurus tiba didengar oleh Hang Le Moli jeritan gurunya, keruan kejutnya bukan kepalang, dia kira gurunya sudah dicelakai oleh kekejian Kongsun Ki, budi guru setinggi gunung, menolong guru lebih utama daripada membekuk musuh. Terpaksa dia tinggalkan Taibi terus putar balik memburu ke arah gurunya. Cutan Ho baru saja roboh terluka, disusul Kongsun ing ikut roboh pula muntah darah, keruan suasana menjadi gempar. Beramai murid Kaipang dan orang gagah yang hadir maju ada yang menolong Kongsun in ada yang berusaha untuk melindungi jiwa Cutan Ho. Maklumlah Tiang Lo yang satu ini beium membeber intriknya dengan Kongsun Ki sementara Busutun sudah mengudek Kongsun Ki. Lue Kang sesat latihan Taibi selama puluhan tahun sudah tentu masih unggul melawan Xiao Goh Kankun, dirangsak secara sengit oleh lawan yang nekat, Xiao Goh Kankun mencak mundur keripuhan. Cepat sekali Taibi sudah berhasil menerjang keluar, serunya sambil geiak, pasukan Kim yang terpendam akulah yang mengundangnya, kalian seumpama kura didayam kuali, kematian sudah di depan mata, masih berani bertingkah terhadapku betul juga belum lenyap dia bicara terdengarlah suara tanduk ditiup, dari ketinggian di puncak gunung sudah tampak pasukan Kim yang berkuda sedang menyerbu tiba. Hang HWL Yong tiba berteriak lantang, murid Kaipang, dengarkan seruanku, keributan segera menjadi tenang terdengar Hang HWL Yong berseru lebih lanjut, karena kesalahan pikirku, sehingga aku mengundang serigala, dosaku. Tak terhempunkan, malu aku terhadap sesama saudara, kini Kaipang menghadapi kehancuran lekas panggil Bu Sutun Sute untuk memangku jabatan Pang Cu, untuk menambal kesalahanku, Bu Sute puluhan kali lebih hunggul dari aku pasti kelak dia bisa menjunjung tinggi Kaipang Nanjaya. Maaf bahwa aku takkan mampu bekerja bagi kepentingan Pang kita, tugas berat ini ku serahkan kepadanya. Liu Guancong berada di sampingnya menjaga keselamatannya dari bokongan orang tak terduga bahwa orang yang dilindungi tiba memuntahkan darah, hendak mencegah orang bunuh diri pun tak keburu lagi. Kiranya karena merasa malu dan putus asa, dengan mengerahkan lewekang tingkat tinggi Hang HWL Yong menggetar putus urat nadinya sendiri. Kontan badannya terjungkal roboh dari atas panggung. Tiga Hiang Chu tertua dari Kaipang segera memburu maju. Katanya, Hang Hiang Chu, tiada manusia yang tak bersalah, kau salah dan mau memperbaikinya adalah kebijaksanaan yang utama. Kenapa kau berbuat secupat ini? Lekas Liu Guancong salurkan tenaga melalui punggungnya, Hang HWL Yong mulai sadar dari pingsannya katanya lirih dengan tersenyum, kalian sudi mengampuni dosaku, aku amat senang, tapi aku tak bisa ampuni diriku sendiri habis katanya putuslah napasnya. Bu Sutun sudah hampir menyandak Kong Sun Ki Tau terjadinya perubahan yang tak terduga ini terpaksa dia putar balik, seluruh murid Kaipang serempak menjunjungnya sebagai pewaris pangcu, didayam waktu singkat dan situasi gawat ini tak sempat menggunakan prosesi segala, saat itu juga Bu Sutun lantas digusur ke atas panggung dan menerima pengangkatan jabatan pangcu secara resmi di hadapan orang banyak. Puluhan tahun Bu Sutun pernah berkecimpung dalam pasukan Gilim Kun Negeri Kim, dia tahu benar tentang strategi perang, pasukan pendam negeri Kim masih harus memukul mundur kawan Kang Ho yang dipimpin Se-Ci Hang yang mencegatnya, meski kalah banyak jumlahnya dan terpukul mundur, namun sementara pasukan musuh kena dirintangi, dalam setanakan nasi tak mungkin pasukan musuh menyerbu datang. Segera Bu Sutun keluarkan perintahnya, supaya murid Kaipang tenang dan mantap diri, dia atur ala kadarnya untuk melawan serbuan musuh. Liu Guancong pelan rebahkan jenazah Hang Hwe Liong, di saat dia tertunduk bingung, apa perlu mengejar Tai Bi atau menolong Kong Sun In. Untung putrinya sudah berteriak memanggilnya, Ayah, lekas kemari. Liu Kang Kong Sun In memang ampuh, namun karena pukulan batin yang meremuk redamkan sanubarinya hakikatnya dia tidak berusaha untuk bertahan hidup lagi, sudah tentu hawa beracun lekas sekali merembes ke seluruh badan, Hang Le Moli dibantu Bu Lim Tian Kiao menyalurkan hawa murni untuk membantu, namun karena Kong Sun In sendiri tak berusaha kerjasama, sehingga saluran hawa ini bukan membantu malah merupakan hambatan dengan kekuatan hawa murni Kong Sun In yang sudah tak terkendali karena kewalahan terpaksa Hang Le Moli panggil ayahnya minta bantuan. Setelah merabak uratna di Kong Sun In, seketika Liu Guancong mengerut kening, dengan sesengguhkan Hang Le Moli memohon, Ayah, kau harus berusaha menolong guruku. Baik aku akan bekerja sekuat tenaga, lekas panggil Kong Ham kembali. Liu Kang Liu Guancong kira setingkat dengan Kong Sun In, maka dia gunakan pula kerb pengobatan tusuk jarum menusuk beberapa hiatu Kong Sun In untuk merangsang reaksinya, lalu dengan Liu Kang tingkat tinggi dia mengurut dan memijat, sehingga hawa beracun yang mengumpul dalam badannya buyar. Tapi walau Liu Guancong sudah bekerja sekuat tenaga menggunakan lewetang, tusuk jarum dan ilmu pengobatan secara tradisionil semuanya tak membawa paedah besar, paling hanya sementara mencegah hawa beracun tidak melebar hawa murni Kong Sun In tak kuasa dihimpunnya kembali. Maka kunci dari berhasil tidak usaha pertolongan Liu Guancong terletak pada diri Kong Sun In sendiri yang masih tidak punya hasrat hidup. Kalau tidak meski kepandayan ilmu pengobatan Liu Guancong setinggi langit pun takkan berguna. Waktu Hoa Kok Ham menyusul kembali, kebetulan Kong Sun In siuman dari pingsannya, Liu Guancong lantas berkata, Kong Sun To Ako, ada sebuah permintaanku, kau harus membantu aku. Kong Sun In tertawa getir, sahutnya, sekarang aku masih mampu bantu kau apa. Sengaja aku kemari lantaran soal ini maka dari jauh aku menemui kau. Kecuali kau, tiada orang kedua yang bisa wakili kau memutuskannya. Kong Sun In dan Liu Guancong merupakan tokoh puncak persilatan pada masa itu, hari ini keduanya bertemu muka. Begitu membuka kata Liu Guancong lantas minta bantuannya, sudah tentu Kong Sun In merasa amat bangga, timbulah jiwa luhurnya, katanya, asal aku mampu, aku pasti membantu silakan kau berkata. Ye Au Ji adalah putriku, tapi kaulah yang mengasuhnya sampai dewasa, budimu jauh lebih besar dari aku, maka urusannya kaulah yang memutuskannya. Hari ini aku kemari mohon ka suka meluluskan perkawinannya dengan Kok Hem dan kaulah yang harus jadi wali pernikahan mereka, sudikah kau menerima permintaanku ini. Kong Sun In bangun duduk, katanya dengan tersenyum lebar, memang sejak lama aku sudah punya maksud demikian mana bisa aku tidak menerimanya. Kong Sun Ciampua, kata Hoa Kok Hem, aku pun ingin mohon sesuatu kepadamu, loka sudah mendapat istri cantik, masih ada permintaan apalagi terhadapku. Sejak kecil ayah bundaku sudah meninggal, banyak terima kasih berkat bimbinganmu. Kini kasu diserahkan muridmu kepadaku, budi sebesar ini takkan bisa kubayas, aku rela bersama Jing Ye Au selalu mendampingi kau orang tua, menjadi putra putrimu sendiri, mohon ka suka menerima kami. Kejut dan girang Kong Sun In, katanya, wah masa aku berani terima belum habis dia bicara, Hang Le Moli dan Siow Go Kankun berlutut di hadapannya. Kata Hang Le Moli, budi guru setinggi gunung, semenjak kecil suhu sudah kupandang sebagai ayahku sendiri, hari ini hanya pengangkatan secara resmi saja. Kalau kau orang tua tidak mau terima, kami tidak akan bangun. Bercucuran air matu Kong Sun In, satu tangan seorang dia tarik mereka bangun, mulutnya menggumam, tak nyana aku kehilangan seorang anak, malah mendapat ganti dua putra putri. Melihat air matanya, baru Li Ugo An Cong merasa legah hati, pikirnya, asal hatinya terganjel oleh tanggung jawab, aku akan punya keyakinan untuk menyembuhkan jiwanya, maka dengan tertawa segera dia berkata, Kong Sun To Ako, marilah kuobatilu kamu. Ye A. Uji masih perlu tenagamu untuk merestui. Pernikahannya, kau harus peihara kesehatanmu baik, telapak tangannya terus menekan punggung orang, hawa murni pelan dia salurkan, setelah punya kemauan hidup, segera Kong Sun In Him pun pula hawa murninya yang bubar, dengan kerjasama dua tokoh kosan, cepat sekali tenaga mereka terbaur di dalam badan Kong Sun In. Sementara itu dengan pukulan beracunnya Kong Sun Ki sudah membunuh beberapa murid Kaipang, waktu dia tiba di samping gunung, pasukan negeri. Kim pun sudah tiba di kaki gunung jaraknya sudah tidak jauh lagi. Tapi murid Kaipang dan orang gagah sama dendam kepadanya, mereka mengejar terus dengan kencang. Bulim Tian Kiyo dan Xiao Go Kankun jadi nganggur, tapi dilihatnya dari pengkolan gunung sana berlari mendatangi bayangan dua gadis, satu di antaranya adalah Jiliam Cheng Hun, segera dia minta diri dan tarik Hoa Kok Ham untuk mengejar ke arah Kong Sun Ki. Karena lengannya keselau tinggal dengan kiri Kong Sun Ki saja yang masih bergerak, walau ginkangnya tidak lemah tapi murid Kaipang sama menyerang dengan nemgi dari kejauhan, terpaksa dia harus putar pedang melindungi badan, sudah tentu larinya menjadi terhalang. Dengan mengembangkan petau kan siang cepat sekali Bulim Tian Kiyo melampaui orang banyak langsung memburu ke arah Kong Sun Ki. Diam Kong Sun Ki mengeluh, dia tahu betapa tinggi lewekang dan kepandaian Bulim Tian Kiyo, apalagi kini lengannya tinggal satu, jelas bukan tandingan Bulim Tian Kiyo. Kebetulan dilihatnya dua gadis muncul dari pengkolan gunung mengadang jalannya. Kedua gadis ini adalah Jiliam Cheng Hun dan Hun Jian. Kong Sun Ki menyambutnya dengan gelak tawa, serunya, kebetulan kalian dua betina ini mengantar jiwa, pedang. Dimasukkan ke sarung, sekali tutul kaki badannya lantas melejit ke depan kedua gadis, dengan mengembangkan Kim Najiu hendak menawan satu di antara kedua gadis ini untuk dijadikan sandera. Walau hanya bertangan satu, namun permainan Kim Najiu Kong Sun Ki amat lihai, dia tahu ilmu silat Hun Jian agak lemah maka jurus pertama langsung dia tujukan kepada Hun Jian. Di luar taunya sejak dirinya dihina dulu Hun Jian sudah menggembleng diri di bawah asuhan bus yang sini selama lima tahun, kepandainya sekarang jauh berlipat ganda dibanding dulu. Kini berhadapan dengan musuh, seketika menyala sorot matanya, pengkhianat, makinya tidak berkelit, seret pedangnya malah menusuk. Walau kepandain Hun Jian maju berlipat ganda betapapun masih bukan tandingan Kong Sun Ki, di saat kedua pihak hampir terkena serangan masing, tiba gesit luar biasa Kong Sun Ki menggeser langkah miringkan badan mengitar ke samping Hun Jian. Tanpa menghentikan gerak langkahnya, jurus tidak berubah, tetap dia gunakan Kim Najiu Hoat. Cuma sasaran cengkramannya sudah beralih. Karena menusuk tempat kosong untuk merubah tipu tak sempat lagi, kalau satu lawan satu, terang Hun Jian bukan tandingan Kong Sun Ki. Untung Jilian Cheng Hun membantunya, melihat gelagat jelek segera dia menubruk maju menolong Hun Jian. Serangan seruling Jilian Cheng Hun amat keji, yang diincar adalah lengan Kong Sun Ki yang keseloh, malah yang diarah adalah Hyacu di antara sela tulangnya yang keseloh itu meski tulang lengannya keseloh untuk menyambung dan mengobatinya bukan soal sulit bagi Kong Sun Ki. Tapi jikalau lengannya terketuk remuk tulangnya, terang tak mungkin disambung dan diobati lagi terpaksa Kong Sun Ki harus berkelit, cepat sekali tahu Bulim Tian Kiyo sudah memburu datang. Kong Sun Ki menghardik sekali lengan bajunya segera diakebutkan, sebelum beberapa langkah lagi Bulim Tian Kiyo sempat memburu datang, dia kerahkan tisu Yusin Kang menggulung ke arah Jilian Cheng Hun. Luka Jilian Cheng Hun baru saja sembuh, tenaganya belum pulih sepenuhnya di dalam kerepotannya, lekas dia gunakan burung darah jumpalitan melompat ke belakang, untung tidak kena kesampuk lengan baju lawan, namun tak urung dia tergetar sung sang sumbel dan jatuh cukup berat. Keruan tak terbilang kejut Bulim Tian Kiyo, dengan serulingnya dia tuding ke depan segulung hawa murni di atiup dari lobang serulingnya. Pukulan beracun susulan Kong Sun Ki tertangkis di tengah jalan, lekas Kong Sun Ki angkat langkah seribu lari terbirit. Tak sempat mengejar musuh Bulim Tian Kiyo menolong kekasihnya lebih dulu, lekas dia Papa Jilian Cheng Hun. Untung Jilian Cheng Hun, sempat berkelit walau terbanting jatuh, untung tidak terluka apa. Kejap lain Busu Tun pun sudah memburu datang memberi pertolongan pula. Toa ko tuntutkan balas sakit hatiku, Hun Jian segera berteriak menyambut. Bu Ut Kontan Busu Tun lontarkan pukulannya, Tai Ii Kakim Kong Chi yang dari Kaipang merupakan ilmu tunggal dari Bulim, guru Busu Tun Siang Gun yang di masa jayanya pernah dijuluki pukulan nomor satu di dunia. Busu Tun berbakat dan punya pembawaan tenaga raksasa sejak dilahirkan kekuatan pukulannya sekarang malah lebih tinggi dan dasyat dari gurunya di masa jayanya. Selama ini Kong Sun Ki belum sempat mengobati tulangnya yang keseloh, barusan aduk pukulan pula dengan Bulim Tian. Kiaw, sehingga luka lengannya lebih parah, darah bercucuran ras. Terpaksa dia harus kerahkan lewekang ajaran sesat untuk menutup hiatu dan lari menyelamatkan diri lebih penting, jarak mereka sekitar puluhan tombak, tak pernah dia sangka Bik Kong Chi yang Busu Tun bisa mencapai jarak begitu jauh, karena perhatiannya tertuju menyumbat hiatu menghentikan cucuran darahnya sehingga tak sempat mempertahankan diri belang badannya tergetar jungkir balik oleh pukulan Busu Tun. Aku tidak terluka lekas kau tangkap pengkhianat itu seru Jilian Cheng Hun seraya dorong Bulim Tian Kiao. Bulim Tian Kiao berada di depan Busu Tun, jaraknya cuma lima tombak, dengan mengembangkan pepau kansian, berapa kali lompat jauh, dia menyandak ke belakang Kong Sun Ki saat mana Kong Sun Ki masih terguling di tanah, terang takkan bisa lari lagi. Di saat kritis bagi jiwa Kong Sun Ki itulah, tiba tampak seekor kuda membedal kencang orang yang bercokol di punggung kuda ternyata bukan lain adalah Wanyan Tiang Chi, pemimpin yang membawa pasukan negeri Kim. Taem Ih Tiong, bentak Wanyan Tiang Chi tidak malu kau bergaul dengan kawanan jembel sembari memaki tangannya beruntun menarik Busur, sebagai tokoh tinggi dari negeri Kim dalam hal kepandayan silat dan luwekang dia setingkat masih lebih tinggi dari Bulim Tian Kiao terdengar beberapa kali jepretan, anak panah bagai meteor beruntun melesat ke depan. Selangkah lagi Bulim Tian Kiao akan berhasil menangkap Kong Sun Ki, sayang panah sudah melesat tiba. Terpaksa diagerakan serulinya menyempuk panah, telapak tangannya tergetar sakit kemeng. Bulim Tian Kiao tertawa dingin, kaum jembel adalah patriot bangsa, aku berteman dengan mereka jauh lebih baik daripada kaum membantu Raja Durjana yang lalim. Beruntun Wanyan Tiang Chi bidikan pula tiga panah berantai untung Busutun sudah memburu tiba, dengan langkah lebar Busutun memapak maju. Teng-teng dua kali tabasan goloknya dia sapu jatuh dua panah di depan, panah ketiga tak sempat ditangkis, lekas dia miringkan badan berkelit panah ini menyerempet lewat dari kulit badannya, kiranya tenaga Busutun lebih hunggul dari Bulim Tian Kiao cuma gerak kelincahannya saja yang kalah. Oleh karena itu dia mampu pukul jatuh dua dan kelit satu, tidak merasa susah tapi hampir saja terluka. Melihat orang tidak merah mukanya, napas pun tidak memburu diam bercekat hati Wanyan Tiang Chi, karena hampir saja terpanah Busutun naik pitam, bentaknya, diberi tidak membalas kurang hormat. Nah sambutlah senjataku, kontan dia timpukan sebilah badik. Yang diincar bukan Wanyan Tiang Chi tapi menyapu ke kaki kuda lekas. Wanyan Tiang Chi membungkuk badan mengeluarkan ruyung panjang, sekali sendal dia berhasil gulung badik itu, namun karena badan terbungkuk sasaran kurang tepat dan tenaga tidak persis lagi, badik itu masih menyerempet kaki kudanya, meski sedikit luka kuda yang sudah terlatih di medan laga ini toh sudah berjingkrak kesakitan dan tak berani maju lebih lanjut. Saat mana bantuan pasukan negeri Kim sudah menyerbu datang, Wanyan Tiang Chi tarik kendali kudanya tidak berani menyerbu lebih lanjut, Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiao masing melindungi calon istrinya, bergegas mereka menggabungkan diri dengan rombongan orang banyak. Setelah menggelinding beberapa kali lekas Kong Sun Ki mencelat bangun, sementara pasukan pelopor negeri Kim. Sudah memburu tiba, Wanyan Tiang Chi mengerut kening, katanya, Kong Sun Huma kenapa keadaanmu begini runyam, untung Kong Sun Ki tidak tergetar luka dalam moleh pukulan Bu Sutun, namun di hadapan Wanyan Tiang Chi dirinya hampir saja melayang jiwanya sudah tentu malu bukan main. Tanpa hiraukan olok orang lekas dia keluarkan obat menyambung tulang lengannya yang keseloh, katanya kemudian, urusan besar gagal total. Bukan saja jabatan Pang Cukai Pang tak jadi kududuki, Cutan Hoa pun sudah tertawan mereka, bagaimana Hang Hwe Liong tanya Wanyan Tiang Chi. Keparat itu ingkar janji di saat genting, semua rahasia kita dia bongkar di hadapan umum, sebelum orang membunuhnya, dia sudah bunuh diri. Terpaksa kita harus menggunakan kekerasan. Di dalam memendam pasukannya di Toa Chu Sia Wanyan Tiang Chi menggunakan dua perhitungan jika lo rencana mereka bisa berjalan baik, Kong Sun Ki berhasil menduduki jabatan kait Pang Pang Chu, dia cukup berpeluk tangan, melaksanakan rencana jangka panjang dengan bantuan Kong Sun Ki, satu persatu memberantas kaum gerilia, jikalau sebaliknya, segera diakarahkan pasukannya menyerbu dengan kekerasan menjaring seluruh murid Kaipang yang hadir dalam rapat besar ini. Soal Kong Sun Ki selamat atau gugur tidak menjadi perhitungannya, Kong Sun Ki memang cerdik pandai lapat dia sudah merasakan hal ini, tapi sekarang dirinya sudah berada di jalan buntu, terpaksa sepenuh hati dia bekerja demi kepentingan negeri Kim, terima menjadi anteknya yang setia. Menurut Jan Chi, Chu Tan Ho harus memberi isyarat dikala keadaan mendesak baru Wanyan Tiang Chi pimpin pasukannya menyerbu, kali ini karena Wanyan Tiang Chi menyadari rahasianya sudah konangan oleh para Nghiong yang dipimpin Said Chi Hang maka mereka bergerak sebelum saatnya, dan lantaran dia bergerak sebelum saatnya sehingga keburu menyelamatkan jiwa Kong Sun Ki. Tatkala itu Taibi sudah kembali ke dalam pasukan negerinya, maka Wanyan Tiang Chi kerahkan bala tentaranya menyerbu secara terbuka. Di sana Bu Sutun sudah bergabung dengan rombongan besar, segera dia pimpin orang Kaipang siap menyambut serbuan musuh. Ji Lian Cheng Xia mengikuti Bu Lim Tian Kiao naik ke tanah lapang berumput sekilas dilihatnya batok kepala Ji Lian Cheng Koh yang masih berada di atas panggung, keruan bergetar hatinya teriaknya, Bukankah ini Ciciku? Kalian, kaliankah? Bukan kami yang membunuhnya, Kong Sun Ki lah yang membunuh. Dengan membawa batok kepala Cicimu dia hendak merebut kepercayaan orang Kaipang untuk merebut jabatan Pang Chu. Terpaksa Ji Lian Cheng Hun maju membuntal batok kepala Cicinya, katanya dengan penuh dendam, Ciciku memang pantas dihukum mati, tapi bukan Kong Sun Ki pengkhianat itu yang pantas membunuhnya, baru saja dia celingukan hendak mencari Hong Lei Moli, tiba terdengar suara jeritan Hong Lei Moli di sebelah sana. Ternyata melihat Bu Sutun dan lain beruntun kembali, Kong Sun In tahu bahwa putranya yang durhaka sudah lolos dan bakal jadi antek musuh mengkhianati bangsa dan leluhur, sebagai tokoh besar persilatan mana Kong Sun In tahan punya anak yang begitu tak berguna, bikin malu keluarga dan bangsa. Memangnya lukanya cukup berat, Beberapa patah kata Ji Lian Cheng Hun didengarnya dengan jelas, beruntun mengalami pukulan lahir batin yang begini berat, hawa murninya yang mulai terhimpun menjadi sesat jalan dan tak lancar lagi, kontan dia menjepit dan jatuh semaput. Karena gurunya jatuh pingsan inilah maka Hong Lei Moli menjerit khawatir. Cepat Li Ugo An Cong salurkan hawa murninya pula serta berbisik di pinggir kupingnya, Kong Sun To Ako jangan lupa kau berjanji kepadaku, pernikahan Jing Ye Au kaulah yang harus menjadi walinya. Setelah membuka matu kembali Kong Sun In memuntahkan darah segar. Kembali Hong Lei Moli menjerit kaget. Lekas Li Ugo An Cong goyang tangan, katanya, Kong Sun To Ako, selama gunung tetap menghijau, kenapa khawatir kehabisan kayu bakar? Kau harus merawat kesehatanmu lebih penting. Kong Sun In menghela nafas, katanya, Kok Ham, kemarilah kau. Ayah, panggil Si Ogo Kankun sambil maju mendekat. Aku berjanji untuk mengkawinkan Ye Au Ji kepadamu tapi, kau pun harus berjanji sebuah hal kepadaku, demikian pesan. Kong Sun In. Silakan ayah memberi pesan, sahut Si Ogo Kankun. Aku terang tak bisa menghukum mati binatang itu, setelah kalian suami istri menikah secara resmi, kalian harus melaksanakan citaku terakhir. Kiranya Kong Un In sudah jauh hawe ejipmo, badannya sudah kacatak leluasa bergerak. Tahu bahwa Hong Lei Moli takkan tega membunuh suhengnya maka dia berpesan wanti kepada Si Ogo Kankun. Ayah, rawatlah iu kamu lebih penting. Hal itu kau serahkan saja kepadaku, ujar Si Ogo Kankun. Baik lekas kalian sambut kedatangan musuh, jangan lantaran diriku bikin kapiran orang banyak. Selama hidupmu kau dijunjung tinggi sebagai patriot perkasa betapapun kau pantang terjatuh ke tangan musuh, tanpa banyak bicara liu guancong angkat Kong Sun In terus. Di gendong, Kong Sun In masih mau buka suara, segera liu guancong mendahului, bekal silat Kok Hem sekarang masih belum mampu menundukan Kong Sun Ki, selanjutnya kau sendiri perlu mengembleng mereka suami istri, tanpa hiraukan jiwaragamu sendiri, bagaimana Kok Hem bisa melaksanakan citamu. Kong Sun In tidak membantah, terpaksa dia pejamkan mata, tak tega dia melihat putranya menyerbu datang bersama musuh. Tapi Kong Sun Ki tidak berani putar balik, di samping takut berhadapan dengan ayahnya, lengannya pun perlu segera diobati, maka dia rebut seekor kuda jempolan terus lari pulang lebih dulu. Sedang Taibie yang hanya sedikit terluka menggabungkan diri dengan rombongan Wanyan Tiang Chi ikut menyerbu ke atas gunung. Begitu jarak dekat Wanyan Tiang Chi segera keluarkan perintah untuk membidikan panah, para busu yang dipimpinannya sudah pengalaman di Medan Laga, semuanya pilihan lagi, membekal kepandayan silat tinggi pula, sedang panah yang digunakan pun Sin Pi Kiong, panah terampuh pada masa itu. Begitu hujan panah berlangsung dengan sengit dan lebat murid Kaipang banyak yang jatuh menjadi korban, busu tun gusar segera diaraih sebuah batu terus diremesnya menjadi kerikil kecil serta ditimpukan balik dari atas ke bawah, batu berterbangan laksana bidadari menyebar kembang, para busu dalam jarak puluhan tombak semua kena ditimpuk luka dan terguling. Sayang pihak Kaipang yang memiliki tenaga raksasa seperti busu tun hanya beberapa orang saja, pihak musuh sebaliknya ada ratusan busur panah, pihak Kaipang tetap di pihak yang dirugikan, lekas busu tun merubah kerah tempurnya, masing dianjurkan mencari tempat perlindungan. Lalu balas menyerang dengan senjata rahasia yang bobotnya berat, sehingga korban tidak sebanyak tadi. Berada di tempat tinggi dengan seksama busu tun perhatikan keadaan pihak musuh, tampak barisan musuh setiba di bawah gunung terpecah menjadi dua barisan, menuju kedua arah cepat sekali mereka sudah mengepung di tengah gunung. Di susul kupingnya mendengar gegap gumpita dari ajang pertempuran seru di bawah kaki gunung sebelah sana, agaknya orang gagah yang dipimpin Seyid Chi Hang telah tercegat dan bentrok dengan sebarisan pasukan musuh sehingga tak bisa memberi bantuan ke atas, jumlah mereka pun hanya 45 orang, sebaliknya musuh ada 100 lebih, berarti satu harus melawan tiga. Untungnya tujuan wanyan tiang chi menumpas habis para kajem yang berada di puncak, maka tidak menambah kekuatan untuk menumpas orang Seyid Chi Hang. Sebagai saudara angkat laksana saudara sepupu sendiri, sudah tentu Teng Hei Yong tidak bisa peluk tangan melihat adiknya terancam bahaya, serunya gusar, daripada mampus di sini, hayolah serbu ke bawah dan adu jiwa dengan musuh, segera dia pelopori orang lain menyerbu keluar lebih dulu. Bu Sutun menjadi kewalahan untuk mencegah, terpaksa dia pun perintahkan murid Kaipang ikut menyerbu turun ke bawah gunung. Teng Hei Yong berhasil merebut sebatang tombak panjang dengan memutar kencang tombak dengannya dia, menyerbu di paling depan, panah yang memberondong tiba di sapunya berjatuhan. Sementara Song Kim Kong dan kawan lain terus membuntutinya dengan ketat, memang beberapa orang roboh, namun jarak kedua pihak menjadi makin dekat. Seorang perwira Kim yang kenamaan sebagai pahlawan bangsanya keperak kuda memapak maju, mungkin karena tidak. Tau kelihayan Teng Hei Yong, pikirnya hendak unjuk pamer dan main gagah, tak nyana sekali hardi Teng Hei Yong timpukan tombak panjangnya dan telak menembus ulu hatinya sampai jatuh terpantek di tanah. Keruan pasukan Kim menjadi gempar dan ribut melihat pemimpinnya gugur. Wan Yanti yang cihanya tersenyum saja menyambut kegarangan Teng Hei Yong, katanya, tak usah pakai kekerasan dengan mereka, setelah jarak dekat segera diakluarkan perintah, serang dengan api. Pasukan Kim segera memencar diri, dari tengah dan belakang segera muncul sebarisan busu seragam hitam, masing orang memeluk sebuah bumbung bundar panjang setombak, warna hitam entah terbuat dari apa. Baru saja orang gagah melengah heran, mendadak didengarnya suara jepretan yang menduru, sinar api seketika berkobar, dari setiap bumbung bundar hitam itu menyemburkan gumpalan api yang menyala terang. Karena tidak menyangka puluhan orang seketika dijilat dan ditelan dalam kobaran api. Teng Hei Yong segera menjatuhkan diri dan menggelinding, memadamkan api yang menjilat badannya, begitu dia menjilat bangun pula sigap sekali dia sudah berhasil merebut sebuah bumbung penyembur api, lalu dia balas menyempit api ke arah pasukan Kim. Sayang hanya dia seorang sudah tentu kewalahan juga melawan puluhan semprotan api musuh, orang lain yang tak berperhasil merebut semprotan api tidak sedikit yang terbakar, terpaksa menyurut mundur agak jauh. Dengan tiupan tanduknya Wanyan Tiyang Chi memberi aba, barisan semprotan api di tengah segera maju membuka jalan demikian pasukan yang tersebar mengelilingi gunung serempak bergerak maju. Semprotan api merupakan senjata ampuh dalam pasukan Wanyan Tiyang Chi yang paling dibanggakan bahan utamanya. Adalah bakcu, minyak bumi, yang berlimpah di luar giyok bungoan, kekuatan semprotan api ini bisa mencapai tiga tombak. Untuk menjaring dan menumpas habis seluruh kajam yang ada di atas Siu Yang San ini, maka tak segan Wanyan Tiyang Chi menggunakan senjata keji ini. Sayang sekali serabuan Teng Hel Yong dan kawannya merubah rencananya semula sehingga mereka dipaksa oleh keadaan untuk mengerahkan pasukan semprotnya sebelum waktunya tiba. Maka di belakang gunung masih terdapat lobang yang belum sempat diduduki oleh pasukan Kim Busutun cukup cekatan dan tegas dalam putusan, segera dia suruh murid Kaipang menerjang keluar dari lobang di beia kang gunung ini, sedang dia ajak Siu Gautan Kun dan Iain yang berkepandaian tinggi untuk menolong teman yang terkepung api. Di samping itu orang gagah pimpinan Syed Chi Hang yang terkepung di samping gunung juga perlu bantuan mereka secepatnya. Perumputan kering dan tertumbuhan pohon di atas gunung amat banyak, maka semprotan api membawa hasil yang luar biasa besarnya, namun senjata istimewa ini pun ada cirinya, begitu bagian depan terbakar, pasukan Kim di belakangnya pun tak kuasa maju lebih lanjut, malah bukan mustahil karena hembusan angin gunung yang santer, tidak pandang bulu lagi, bukan mustahil mereka sendiri pun bisa terbakar juga. Busutun kempit cutan ho di bawah ketiaknya, bentaknya menggeledek siapa merintang jalan, biarlah adu jiwa dengan aku memangnya pukulan tangannya adalah yang paling dasyat di antara mereka, maka dia pilih tempat yang belum terjelat api sembarimen pukul menyebak asap dan kobaran api yang menyala untuk mencari jalan menerjang keluar, tidak sedikit tentara Kim yang teriweka oleh pukulannya dan kesamber asap dan terjelat api, beramai mereka lari menyingkir. Di belakang busutun masih ada belasan murid Kaipang dari kantong 6 dan 7, mereka adalah murid Kaipang yang sudah punya pengalaman perang di Medan Laga, cepat sekali mereka sudah berhasil mendapatkan care dan akal untuk memadamkan api secara darurat, setiap orang memangnya sudah mebekal karung untuk minta sedekah beras, kini mereka gunakan karung itu mengisi tanah, dengan memeluk karung berisi tanah ini mereka main bergelindingan, api yang menyala tidak begitu besar begitu tertindih karung seketika padam, cepat sekali mereka berhasil menembus sebuah jalan keluar. Kembali busutun pukul roboh puluhan busu, Teng Hel Yong setelah memadamkan api di badannya segera lontarkan pukulan gungo anit cukeng, damparan angin yang mampu meremukan batu bikin musuh jatuh korban. Cepat sekali jago Kaipang dan orang gagah yang dipimpin Song Kim Kong sudah bergabung dengan dekat seperti banteng ketaton mereka serbu ke dalam pasukan Kim, dalam pertempuran jarak dekat, Sin Pi Kiong dan semprotan api jadi tidak berguna lagi, terpaksa kedua pihak harus mengandal latihan silat masing. Baru saja busutun menerjang maju, tiba terasa sejalur angin dingin yang kuat melesat ke arah dirinya, betapa tinggi lewekang busutun, tak urung dia pun bergidik kedinginan. Kontan dia lontarkan pukulan telapak tangannya menangkis, waktu dia menoleh dilihatnya yang menyerang adalah si bungkuk Taibbi.